Oke, sahabat mentari timur, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menanam durian. Di depan saya sudah sedia ini bibit durian. Seperti ini, kita siapkan bibit dulu dan dipersiapkan lahannya. Pertama, kita membuat gundukan calon untuk menanam bibit durian seperti ini. Lebarnya 4 x 4 meter. 4 x 4 meter. Itu ada orang-orang yang sedang mencangkul membuat gundukan. Seperti ini. 4 meter. Terus tingginya sekitar, kalau di rata-rata, 50 cm. Setelah terbentuk gundukan, selanjutnya kita buat lubang di tengahnya. Dengan ukuran 80 x 80, dengan kedalaman sekitar 60 cm. Seperti ini. 60 cm. Terus di dalamnya, juga dikasih lubang kecil. Sekitar 20 cm. Melawan 20 cm. Dalamnya, juga 20 cm. Seperti ini. Ini ada pipa. Ini rencana karena di sini, ya... Kalau ada musim kemarau, pada musim kemarau, nanti airnya bukan irigasi. Tapi kita siapkan talon seperti ini, ya... Tiap batang satu nanti. Di lahan ini, rencana akan ditanami sekitar 125 batang. Seperti ini. Kita lihat. Nah, ini gundukannya yang sekitar 4 meter. Melawan 4 meter. Terus ini, yang di tengah ada lubang. Terus yang di dalamnya juga ada lubang kecil lagi. Nah, setelah itu, nanti rencana kita tanam. Oke. Caranya pengin. Lukaannya. Saat-satangan geoyot. Bukan. Caranya kerabut. Ini perlindungan kedurunan keubatan. Aris-eoboh. Ayo. Ato. Ato. Turinnya. Ini mau sangking ya? Duri hitam Terima kasih kita siapkan tubuhnya dulu kita campurkan dulu ukurannya berapa-berapa dua kilo tiga kilo sama ini seperempat berapa-berapa harinya nanti-hari kita campurkan bersamaan dengan menimbun lubangan yang sudah kita siapkan bersamaan ya nanti kita tanam kita kembalikan lagi supaya itu tujuannya kita lubang itu supaya biar gembur dan pupuknya bisa sampai ke dalam di mana dipotong hai 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 sudah diputuh musuh enggak ngomong belum mula-mula ini dibikin tinggi biar rendah nambung hai 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 kali ini kurang hai 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 setelah kita tanam selanjutnya kita beri acir istilahnya acir ini fungsinya untuk supaya tegak pertumbuhannya bisa tegak nah seperti ini berapa meter pak panjangnya acirnya acirnya sekiranya tingginya durian oh berarti seharusnya setinggi durian itu ya seperti ini diikat dengan jarak sekitar 20 cm dari pohon ya 20 sampai 25 cm dari pohon jangan terlalu dekat terus kita tasih kita kasih tali pengikat pengikatnya sesuai dengan tingginya durian kalau tinggi ya berarti bisa tiga ini dua cukup pak ya dua cukup dua cukup naruhnya ini kayunya ini piangnya ini di belakangnya ini polybag oh jadi naruhnya acir itu di luar tanah dari polybag ya pak iya iya gak boleh yang di dalam polybag langkah selanjutnya kita memasang memasang paranet nah ini kita siapkan dulu alatnya paranet bambu untuk acir buat apa pak si maksudnya dikasih paranet pak si biar tidak terlalu panas biar tidak terlalu panas karena ini bibitnya ya bibit mendatangkan dari luar daerah mungkin untuk adaptasi ya penyesuaian paranetnya panjang berapa meter 4 meter x 1 meter seperti ini dibuat untuk ini untuk adaptasi supaya tidak terlalu panas kok masih bolong pak si ini dikasih lubang sedikit untuk masuknya sinar matahari ya berarti lubangnya sebelah timur pak si ya sebelah timur supaya sinar matahari pagi bisa masuk dan mungkin untuk lebih mudah perawatannya pak si untuk ngasih rabok biar mudah ada jalannya seperti ini tidak tidak seperti itu ya oke oke kita lihat langkah selanjutnya setelah ini ini sekarang kita lihat ke lahan lagi ini setelah penanaman selesai dan paranet juga sudah terpasang akhirnya seperti ini ya kita lihat bersama ini kita lihat bersama ini dan ada peralon ya peralon ini fungsinya untuk pengairan waktu musim kemarau oke guys setelah penanaman selesai kita lihat hasilnya seperti ini sudah tertata rapi dan disini ditanam sekitar 125 batang ini ada peralon ya ini fungsinya untuk pengairan ya untuk pengairan waktu musim kemarau oke guys cukup sekian saja dulu video dari saya dan jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng supaya bisa mengikuti video saya selanjutnya kita tunggu hasil panennya seperti apa oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya